9 Domain God Emperor Season 40, Memeluk Keindahan Kincuan dengan tenang menyerang penghalang. Satu hari berlalu, dua hari berlalu. Aura Kincuan menjadi lebih tebal dan lebih padat. Seminggu kemudian, Kincuan langsung memobilisasi api naga bumi dan mulai membakar penghalang yang kokoh. Penghalang Kincuan lebih kuat daripada prajurit biasa. Untungnya, Kincuan memiliki benih api-api naga bumi. Ini juga merupakan kekuatan benih api, yang dapat membantu para prajurit menerobos. Bang-bang! Tanpa sadar, penghalang kokoh itu bergetar. Kincuan menghela nafas lega. Dia menyingkirkan api naga bumi dan mulai menerobos perlahan. Setelah beberapa kali tidak diketahui. Ledakan! Gelombang tebal energi spiritual surga dan bumi mengalir ke tubuhnya, menyebar ke anggota tubuh, meridian, darah, dan titik akupunkturnya. Uff! Inti emas didantiannya tumbuh lebih besar. Inti yindan yang juga tumbuh setengah lebih besar, dan auranya menjadi lebih tebal. Kekuatan menakutkan yang dihasilkan sendiri menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemanapun ia lewat, otot, tulang, daging, pikiran, dan jiwanya tampak langsung diperkuat. Ada perubahan kualitatif langsung, seperti kayu berubah menjadi baja. Fisik dan kekuatan fisik Kincuan langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Kesenjangan antara kelas surga dan bumi benar-benar tidak dapat diatasi. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Alasan mengapa Kincuan bisa bertarung di atas levelnya adalah karena pertemuannya yang tidak disengaja. Bagaimanapun, tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas keduanya adalah warisan tingkat dewa, ditambah harta karun dan benih api tingkat keempat. Kincuan melihat lapisan halus minyak abu-abu di tubuhnya dan buru-buru mandi. Kekuatan fisiknya tidak meningkat banyak, tetapi daya tahan, daya tahan, dan ketangguhan tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus mematahkan belenggu itu. Namun saat ini, kekuatan Kincuan sudah sangat menakutkan. Dan bagaimanapun, dia mengembangkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Kekuatan lima naga bukanlah lelucon. Hanya saja alam Kincuan rendah dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari lima naga. Namun meski begitu, tubuh Kincuan masih sangat kuat. Memadamkan. Tiga binatang iblis dipanggil oleh Kincuan. Mereka semua berada di alam surga, tapi yang paling menakutkan adalah binatang macan tutul naga. Tubuh makhluk kecil itu tumbuh sedikit lebih besar kali ini, tetapi panjangnya hanya tiga kaki. Itu kuat dan kuat, seolah terbuat dari logam dan batu. Kepala naga kecil yang perkasa itu sangat menyenangkan. Setelah menerobos ke Heaven Rang, Dragon Leopard Beast memperoleh kemampuan lain. Naga melonjak. Dragon Leopard Beast telah membentuk Dragon Dan, dan Dragon Soar ini adalah serangan Dragon Power. Itu adalah serangan jarak jauh, dan satu serangan akan langsung mengembun menjadi energi naga emas yang berputar ke arah target, membuatnya mustahil untuk dihindari. Setelah Dragon Soar, target tidak akan mati, dan kecepatan serta reaksinya akan sangat berkurang. Selain itu, selama Dragon Soar, target akan terikat dan tidak bisa bergerak. Setelah menerobos ke alam surga, kecepatan dan ketajaman Dragon Leopard Beast sekali lagi meningkat pesat. Karena itu adalah treasure beast, bahkan ahli dan satring realm akan merasa sulit untuk melukainya. Dragon Leopard Beast tidak memiliki banyak metode ofensif. Faktanya, sebelum long tank, bahkan tidak ada banyak metode ofensif. Namun, apa yang diperolehnya adalah kemampuannya sendiri untuk menahan serangan dan lima elemen. Peringkat surga memiliki alat serangan tambahan, tetapi cakar dan taring panter Dragon Beast adalah senjata paling tajam, sebanding dengan beberapa senjata dewa. Kekuatan naga sparrow lima warna juga meningkat pesat, dalam hal kecepatan dan kekuatan. Ada juga bila angin. Sekarang, ia memiliki dua kemampuan lagi, Wind Vortex dan Wind Flow. Whirlpool of Wind digunakan untuk mencekik, membuat target merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Arus angin, di sisi lain, dapat menerbangkan target. Angin kencang dapat menciptakan perlawanan bagi target, dan jika target tidak cukup kuat, mereka akan langsung terhempas atau bahkan mati tertiup angin. Beruang naga emas bumi hebat juga mendapatkan kemampuan baru. Bumi bergerak. Itu bisa langsung berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Jaraknya tidak boleh melebihi 300 meter, dan diameter bumi yang dipindahkannya tidak boleh melebihi 30 meter. Kincuan tertegun dan tersenyum. Kemampuan ini sangat bagus. Itu bisa menyelamatkan orang, membunuh orang, dan melarikan diri. Ini setara dengan melompat 300 meter dalam sekejap, dan itu masih dalam jarak tertentu. Itu juga bisa memindahkan musuh ke lokasi kartu truf. Beruang naga emas bumi besar telah menembus peringkat surga, dan kemampuannya juga telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Gale, Gravity Domain, Great Earth Golden Dragon Spike, dan Great Earth Swamp semuanya telah menerima peningkatan kualitatif. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh tingkat kultifasinya. Kincuan sangat senang. Batu binatang abadi tauti benar-benar hal yang bagus. Panther Dragon Beast saat ini bahkan bisa sendirian melawan kultifator dan Shattering Realm. Dia berjalan keluar dari formasi mantra dan melihat lukisan ceng-ceng di pavilion di dekatnya. Seolah merasakan tatapan kincuan, dia menatap kincuan dan tersenyum. Dia meletakkan lukisan di tangannya dan berjalan mendekat. Kincuan memeluknya, Cenger, aku menerobos. Ceng-ceng berkata sambil tersenyum. Ya, saya masih harus berterima kasih kepada cenger saya untuk suprimpil. Kata kincuan sambil tersenyum. Kamu bocah kecil, setiap kali aku berterima kasih, kamu memukulku. Dia tidak mengatakan bahwa kincuan telah memukul pantatnya. Kincuan tertawa. Kenapa kamu tidak memukulku juga? Tidak mungkin. Dalam mimpimu, ceng-ceng tertawa. Kincuan menariknya ke pavilion dan melihat bahwa ceng-ceng sedang melukis silver roar. Itu digambar dengan sangat baik dan sangat hidup. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Huh, aku gagal. Akhir-akhir ini, aku memikirkan istriku setiap hari. Tapi sepertinya di mata istriku, aku tidak sebaik pria ini. Ceng-ceng tersipu dan memelototi kincuan. Benar-benar berantakan, istriku, kedengarannya sangat buruk. Kamu adalah bayiku, kata kincuan sambil tersenyum. Menjijikkan, ceng-ceng memelototi kincuan tanpa berkata-kata. Kalau begitu aku bayimu, lanjut kincuan. Kamu menang, aku istrimu. Oke, ceng-ceng memelototinya dengan menawan. Darah kincuan mengalir deras. Dia membawanya ke kamar di halaman belakang. Terobosan ini memakan waktu kurang dari setengah bulan. Ceng-ceng dengan malu-malu membenamkan kepalanya di pelukan kincuan. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Banteng ini, orang jahat ini. Hari sudah senja, dan sudah sangat larut. Ceng-ceng meringkuk dalam pelukan kincuan. Kincuan sangat puas. Ceng-er, aku sekarang mengerti apa artinya hanya iri pada bebek mandarin dan bukan yang abadi. Sekarang, jika aku harus memilih antara menjadi abadi atau memilikimu, aku akan memilihmu tanpa ragu. Kata kincuan dengan puas. Orang cabul, ceng-ceng tersenyum. Ini adalah pujian terbaik. Dipuji oleh pria yang dicintainya adalah hal yang paling membahagiakan. Aku hanya melakukannya untukmu, periku ceng-ceng. Oh, ini istriku. Kincuan telah mencari sembilan kelopak teratai, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Namun, kincuan memikirkan cara. Satu sembilan kelopak teratai dapat ditukar dengan satu pil penghancur langit. Setelah berita ini dirilis, itu benar-benar efektif. Tiga hari kemudian, seseorang datang ke keluarga Ceng. Itu adalah kepala keluarga-keluarga Gong Kota Nansu. Di antara orang-orang yang datang bersama kepala keluarga Sikong adalah orang-orang dari keluarga Gong. Keluarga Gong adalah keluarga besar di Kota Nansu. Itu setidaknya salah satu dari sepuluh keluarga teratas di Kota Nansu. Kepala keluarga Gong adalah seorang pria parubaya. Dia tidak tampan, tapi dia sangat mengesankan. Dia seperti harimau, tapi dia bisa dianggap bermartabat. Tuan Kin, bisakah satu sembilan petal lotus benar-benar ditukar dengan satu pil penghancur langit? Tanya kepala keluarga Gong. Ya, wajah Kincuan cerah. Bab 392. Aku punya satu di sini. Kepala keluarga Gong ragu sejenak sebelum berkata. Kincuan bisa membuat beberapa tebakan. Kemungkinan besar patriar keluarga Gong memiliki lebih dari satu. Namun, dia tidak percaya bahwa dia bisa menukarnya dengan pil penghancur surga. Itu sebabnya dia hanya mengambil satu. Selama dia bisa mengeluarkan pil penghancur surga, patriar keluarga Gong pasti akan mengeluarkan teratai sembilan kelopak lainnya. Oke, kepala keluarga Gong bisa tinggal di sini selama sehari. Besok, kamu bisa mendapatkan pil penghancur langit, kata Kincuan. Ceng Chi secara pribadi menghibur kepala keluarga Gong sementara Kincuan pergi untuk meramu pil surga yang menghancurkan. Kincuan ingin membantu Ceng-Ceng mencapai satring dan rilem sebelum dia pergi. Selama dia melakukan itu, dengan bakat dan konstitusinya, dia pasti akan sangat kuat. Lalu, mungkin dia harus pergi. Proses meramu pil penghancur surga itu rumit, tetapi berjalan lancar. Tungku kekacauan telah ditingkatkan dengan batu kuno kekacauan, sehingga tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Dengan konstitusi Kincuan dan mata dewa emas, pada dasarnya tidak ada peluang untuk gagal. 10 jam penuh. Ding. Suara yang jernih. Kincuan menghela nafas lega dan dengan bersemangat membuka chaos furnace. Ada sembilan pil penghancur surga di dalamnya. Kincuan sangat puas. Ini sepertinya sudah maksimal. Meramu sembilan sekaligus memang banyak, tapi bahannya sangat berharga, jadi sembilan pasti tidak cukup. Orang normal akan berterima kasih jika mereka bisa menerobos dengan tiga. Tetapi jika mereka tidak bisa, mereka tidak bisa menggunakan lebih banyak pil penghancur surga. Setiap orang hanya memiliki tiga peluang. Sembilan pil untuk satu teratai sembilan kelopak tidaklah buruk. Selain teratai, banyak tumbuhan lain yang dibutuhkan, seperti nagatai Sui Kincuan, chaos liquid, dan sebagainya. Ada lusinan, dan kebanyakan berharga. Ramuan Cheng Chi cukup untuk dua percobaan lagi. Tentu saja, jika dia bisa menemukan dua teratai lagi dengan sembilan kelopak, dia akan bisa melakukannya. Keesokan harinya, Kincuan memberikan botol porselen kecil kepada kepala keluarga Gong dan berkata, Pil penghancur surga ku dapat meningkatkan peluangmu setidaknya 30 persen. Pil penghancur surga yang normal biasanya memiliki peluang sukses 10 hingga 20 persen. Ini tergantung pada kemampuan alkemis yang memurnikan pil. Pada dasarnya, 10 persen adalah norma. 20 persen sangat, sangat jarang. Kincuan hanya bersikap konservatif. Kincuan tahu bahwa karena tubuh tiran yang luar biasa, itu pasti akan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 40 persen. Guru keluarga Gong sangat bersemangat. Kemudian, dia dengan malu mengeluarkan dua teratai berkelopak sembilan dan berkata, Tuan Kin, bisakah saya menukar dua teratai ini dengan dua lagi? Kincuan mengangguk sambil tersenyum, tentu saja bisa, tetapi saya tidak dapat membantu Anda jika Anda mengeluarkannya lagi. Selain teratai sembilan kelopak, ramuan lainnya juga sangat berharga, dan tingkat keberhasilannya adalah masalah. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa kepala keluarga Gong telah memperbaikinya sendiri. Sekarang kepala keluarga Gong kagum padanya, dia secara alami ingin membangun hubungan yang baik dengan keluarga Cheng. Oleh karena itu, dia kadang-kadang harus mengungkapkan kekuatannya. Itu tidak baik untuk tetap low profile. Kincuan memberi klan Master Gong dua lagi dan berkata sambil tersenyum, Jika saya terus gagal, maka semua usaha saya akan sia-sia. Tuan Kin, Anda pasti bercanda. Selain teratai sembilan kelopak, apalagi yang Anda butuhkan. Jika nyaman, saya dapat membantu Anda mengumpulkannya, kata guru keluarga Gong dengan hati-hati. Kincuan mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli secara langsung. Dia memberikannya kepada guru keluarga Gong dan berkata, itu nyaman. Terima kasih, guru keluarga Gong. Ketika saatnya tiba, saya dapat memberi Anda pil surga yang menghancurkan sebagai hadiah karena menemukan ramuan ini. Guru keluarga Gong dengan hormat menerimanya dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum pergi. Kincuan menemukan Cheng Cheng dan mengeluarkan tiga pil untuknya. Kemudian, dia mengeluarkan tiga lagi dan berkata, berikan tiga ini kepada bibi. Saat kamu menerobos, telepon aku. Aku dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosanmu. Cheng Cheng dengan senang hati menerimanya dan mengangguk. Kincuan, apakah menurutmu aku bisa berhasil? Cheng Cheng bertanya dengan cemas. Panggil aku kakak Chuan, dan aku akan memberitahumu. Kincuan tersenyum. Tidak, Cheng Cheng cemberut sedikit. Kincuan memandangnya dan sangat senang. Dia memegang tangannya dan menggaruk telapak tangannya dengan jari-jarinya. Panggil aku pria, dan aku akan memberitahumu juga. Ya ampun, manusia liar. Cheng Cheng memelototinya dan berkata, Ahem, istriku, kita bertunangan. Kita selaras dengan dao surgawi, bukan liar. Kincuan tertawa. Wajah Cheng Cheng memerah. Dia tidak tahu mengapa dia memanggilnya pria liar. Namun, dia jauh lebih santai sekarang. Dia memelototi Kincuan dan berkata, Kamu jahat. Apakah kamu merasa senang ketika aku mengucapkan kata-kata yang memalukan? Cheng Cheng kecil, kamu semakin buruk. Kincuan tertawa. Kamu yang jahat. Kincuan membuat dua batch lagi dan secara alami berhasil. Dari 18 pil, Kincuan menyimpan enam dan memberikan 12 pil sisanya kepada Cheng Cheng untuk dia asuh keluarga Cheng. Hari ini adalah hari di mana Cheng Cheng akan mencoba menerobos. Kincuan mengeluarkan Heaven Star Needle. Setelah Cheng Cheng menggunakan pil penghancur surga, Kincuan mulai melakukan akupuntur. Ini adalah satu set akupuntur yang khusus digunakan untuk membantu menerobos. Hanya ada satu jarum, tapi jarum ini lebar dan dalam. Kincuan telah menerobos ke alam surga dan hampir tidak bisa menggunakannya. Jarum Kemalangan Ekstrim. Satu jarum untuk menentukan alam semesta. Teknik Kincuan rumit dan memiliki perasaan yang sederhana. Yin Yang Dao. Jarum ini tidak hanya berisi Yin Yang Dao, tetapi juga berisi Fajra Dao. Jarum ini berisi empat jenis esens Ki Kincuan. Masing-masing dari mereka adalah esens Ki yang berharga. Masing-masing akan membuat orang biasa mati karena iri hati. Bang! Sebuah suara serius terdengar. Jarum Kincuan langsung menembus platform spiritual Cheng Cheng. Kincuan menyekak ringat di dahinya. Dia sangat khawatir. Bahkan jika dia tidak menggunakan jarum ini, peluang terobosan Cheng Cheng lebih dari 50%. Sekarang, setidaknya ada peluang 60% hingga 70%. Tiga kali, pada dasarnya tidak akan ada kecelakaan. Dengan baik. Ada suara renyah. Mata Dewa Mas Kincuan melihat dantian Cheng Cheng. Ada, pil, yang berukuran setengah dari aslinya. Kesuksesan. Aura Agung berkumpul menuju Cheng Cheng. Cheng Chi menatap putrinya dengan penuh semangat. Keluarga Cheng akan mengalami pembalikan besar. Saudara-saudara Cheng juga sangat bersemangat. Mereka memandang Kincuan dengan harapan. Kincuan tersenyum. Cheng Cheng menerobos dengan satu pil memberi kepercayaan diri yang lain. Di hari kedua, ibu Cheng Cheng juga berhasil. Apalagi, dia berhasil dengan satu heaven-suttering pil. Pada hari ketiga, Cheng Hong dengan penuh semangat menghonsum si pil penghancur surga. Kincuan menggunakan jarum kemalangan ekstrim. Kincuan menggunakan jarum ini sekali sehari dan agak sulit baginya untuk melakukannya untuk kedua kalinya. Tidak ada reaksi, tapi dantiannya bergetar. Lapisan keringat muncul di wajah Cheng Hong. Dia hanya punya tiga peluang. Jika dia gagal semuanya, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk memasuki korsat ring rilem dan tidak akan memiliki hak untuk melangkah ke puncak domain surga. Kincuan membujuknya untuk rileks dan tidak merasa tertekan. Ada dua kali lagi. Pada hari keempat, dia gagal. Kincuan tidak membiarkannya mencoba untuk ketiga kalinya. Jika dia gagal lagi, maka pada dasarnya tidak ada lagi harapan. Sekarang, kamu hanya bisa mengistirahatkan pikiranmu. Jika kamu tidak tenang, maka kamu tidak bisa mencoba. Tunggu sampai kamu tidak terlalu mendambakan korsat ring rilem dan ketika kamu merasa ingin menerobos tidak masalah. Kincuan menghela nafas. Dia menyanyiakan dua pil penghancur surga. Cheng Ying tidak mencoba. Dia tidak merasa telah mengumpulkan cukup banyak di surga tingkat sembilan. Dia tidak ingin mencoba menerobos sekarang. Bab 393 Keluarga Cheng tiba-tiba memiliki dua lagi prajurit Broken Core Rilem, dan Cheng Cheng memiliki konstitusi khusus. Pada saat ini, Kincuan melihat Silver Howler milik Cheng Cheng. Silver Howler ini juga berada di tingkat ke-sembilan kelas surga. Pria kecil ini berbakat. Jika bisa menembus ke Broken Core Rilem, itu pasti akan sebanding dengan beberapa prajurit Broken Core Rilem. Pil inti rusak juga efektif pada binatang iblis. Kincuan membiarkan Silver Howler mencobanya, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, itu menerobos dengan mulus dan tanpa suara. Namun, bulu perak di tubuhnya menjadi lebih cerah dan berkilau, dan tubuhnya tampak menjadi lebih tebal. Itu dipenuhi dengan spiritualitas dan spiritualitas, dan itu menjadi semakin enak dipandang. Itu membuat orang ingin menjangkau dan menyentuhnya. Itu benar-benar mengemaskan. Cheng Cheng dengan senang hati memeluk kepala besar Silver Howler, sementara Kincuan menatap Cheng Cheng dengan kepahitan yang tersembunyi. Cheng Cheng melihat ekspresi Kincuan dan tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, Cheng Chi dan istrinya masih ada di sana. Silver Howler menerobos, dan penindasannya pada prajurit Broken Core Rilem mencapai ketinggian baru. Akan lebih baik jika seorang prajurit Rilem inti rusak biasa dapat menyimpan setengah dari kekuatannya. Adapun kemampuan tempur yang sebenarnya dari raungan itu, pasti akan berkurang. Raungan Silver Howler bisa mengacaukan aura lawan. Kemudian, dia mengujinya. Cheng Chi dan istrinya aneh. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Rilem inti rusak mereka sama sekali. Awalnya, Kincuan sedikit khawatir dengan keluarga Cheng. Sekarang, Kincuan benar-benar lega. Selain itu, keluarga Cheng memiliki formasi 9 istana 8 trigram. Cheng Cheng telah menguasai formasi ini dan bisa mengaturnya sendiri, tapi itu tidak sekuat yang dipasang oleh Kincuan. Cheng Cheng sepertinya tahu bahwa Kincuan akan pergi, jadi dia mengambil inisiatif dan menghabiskan setiap hari dengan Kincuan dengan bahagia. Cheng Er, aku tahu. Ketika kamu ingin pergi, pergilah secara diam-diam. Jangan beritahu aku, oke. Cheng Cheng memeluk Kincuan dan berkata sambil tersenyum. Kincuan memeluknya dengan menyedihkan, Cheng Er. Oke, jika kamu merindukanku, datang dan temui aku ketika kamu punya waktu. Aku akan berada di sini selamanya. Cheng Cheng tersenyum. Kincuan mengangguk. Seminggu kemudian, Kincuan pergi dengan diam-diam. Saat Kincuan pergi, Cheng Cheng mengikutinya dan mengawasinya sampai dia menghilang. Ibu, apakah dia akan kembali? Cheng Cheng berbalik dan bertanya dengan lembut. Ya, gadis bodoh. Dia ingin menikah denganmu. Mengapa kamu menolaknya? Ibu Cheng Yue berkata dengan lembut. Itu hanya formalitas. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin terlalu membebani dia. Cheng Cheng tersenyum. Gadis bodoh. Ai, dia jenius tiada taraf. Cheng Er, meskipun kamu memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu bangsa, kamu tetap tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Ibu Cheng menghela nafas. Ibu, tinggal mungkin bukan hasil terbaik. Aku suka kedamaian dan ketenangan. Sebenarnya baik sendirian. Selama dia punya waktu untuk kembali dan berkunjung, itu sudah cukup. Aku suka kehidupan seperti ini. Cheng Cheng tersenyum. Qin Chuan tidak meninggalkan kota Zhong Tian. Sebaliknya, dia pergi ke tempat di mana Moon Wolf King tinggal. Qin Chuan tidak tahu mengapa, tapi dia merasa dia sangat akrab. Dia benar-benar ingin membantunya. Tanpa alasan, dia hanya ingin membantu sosok yang membuatnya merasa kasihan padanya. Di kejauhan, Qin Chuan melihat tempat itu. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Tempat ini tampak lebih sepi dari sebelumnya. Ada lebih sedikit orang, tetapi angka itu masih tak tertandingi. Dia sepertinya merasakan tatapan Qin Chuan dan menoleh. Dia masih mengenakan pakaian biasa. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah pakaian sederhana dan kuno. Tapi pakaian sederhana dan tua ini tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Dia sangat tinggi dan ramping. Dia masih sangat cantik, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah ketidakpedulian itu. Pengabayan. Ada juga sepasang mata itu. Sepasang mata itu mengejutkan Qin Chuan. Mereka semurni anak-anak. Itu adalah sepasang mata yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, tetapi secara tidak sengaja, Qin Chuan bisa melihat kebanggaan dan kesombongan di sepasang mata yang tidak bernoda itu. Itu adalah sepasang mata yang jernih dan indah. Mereka adalah yang paling cantik dan mengejutkan, cantik yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat Qin Chuan, dia sedikit terkejut. Qin Chuan tersenyum dan berjalan mendekat. Ada seorang pelanggan, jadi Qin Chuan membantunya mengambil alih dan mengumpulkan uang. Dia masih sangat terampil. Dia masih sangat pendiam, tidak peduli dengan dunia, cantik dan menyendiri. Ketika tidak ada lagi pelanggan, Qin Chuan berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Moon Wolf King memandang Qin Chuan, senyum langka di wajahnya. Kenapa kamu kembali? Untuk melihat apakah kamu baik-baik saja, kata Qin Chuan lembut. Kau tahu aku baik-baik saja, kata Moon Wolf King. Aku tahu kamu tidak punya teman. Jika tidak ada yang berbicara denganmu, apakah kamu merasa kesepian? Qin Chuan bertanya dengan prihatin. Moon Wolf King menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Aku mungkin bisa membantumu, kata Qin Chuan lembut. Raja Serigala Bulan bergidik. Dia memandang Qin Chuan, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Qin Chuan dengan serius. Moon Wolf King tidak tahan melihatnya dengan mata jernih dan polos itu. Dia menghela nafas dan berkata, Aku khawatir aku akan menyakitimu. Aku tidak akan bisa tenang. Aku akan berterima kasih. Jika ini terus berlanjut, aku lebih baik mati, kata Raja Serigala Bulan dengan lembut. Aku ingin kamu hidup, dan hidup untuk waktu yang lama, kata Qin Chuan dengan serius. Raja Serigala Bulan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin suatu hari, aku akan bertemu denganmu lagi. Aku menantikan hari itu. Jika kamu berjanji padaku bahwa kamu akan bekerja keras untuk bertahan hidup, aku akan membantumu. Jika tidak, aku lebih suka menunggu sampai aku memiliki kekuatan untuk menghentikan semuanya sebelum membantumu. Pilih satu, kata Qin Chuan. Aku berjanji, aku akan hidup, kata Moon Wolf King dengan lembut. Kamu tidak akan berbohong padaku. Aku tidak akan berbohong. Aku tidak percaya padamu, kata Qin Chuan. Moon Wolf King memandang Qin Chuan. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Di bawah tatapan terkejut Qin Chuan, dia dengan lembut memeluk leher Qin Chuan dan mengusap hidungnya ke wajah Qin Chuan. Dia bisa menyentuhku tanpa memicu life charm. Tindakannya sebelumnya adalah naluriah. Dia tidak tahu banyak tentang dunia, jadi itu seperti keintiman naluriah binatang. Qin Chuan tidak mengerti, tapi dia bisa menebak bahwa ini adalah cara unik Raja Serigala Bulan untuk mengekspresikan dirinya. Dia memiliki hati yang murni, dan itu adalah ekspresi tekat dan kemurnian. Sepertinya Moon Wolf King telah membuat keputusan besar untuk membuka segelnya. Itu adalah pertunjukan kepercayaan penuh, dan bahkan ada jenis iman lainnya. Qin Chuan adalah sahabatnya selamanya, dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Qin Chuan menghela nafas. Aku akan membantumu. Sejak aku melihatmu, aku mencintaimu dari lubuk hatiku. Aku ingin kamu kuat, tetapi kamu harus bahagia. Mata Moon Wolf King berkedip sedikit saat dia melihat ke arah Qin Chuan. Ada perubahan halus di matanya, tetapi hanya dia yang tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia mulai mempercayai manusia. Dia sangat mempercayainya. Jika dia tahu bahwa dia tidak akan menolaknya ketika dia mendekatinya, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan batu bintang dan membuat jarum bintang. Qin Chuan tidak langsung memulai. Dia pertama kali mengamati segelnya. Dia mengamatinya selama tiga hari. Dia tidak ingin melakukan bisnis di sini lagi. Tiga hari kemudian, Qin Chuan berkata dengan lelah, hanya ada setengah harapan. Saya khawatir Anda akan kecewa. Jika saya gagal, saya harus meningkatkan kekuatan saya untuk mencoba lagi. Segel melindungi dirinya sendiri, dan jika saya gagal, aku akan menjadi lebih kuat. Bab 394 Saya ingin mencoba, Moon Wolf King berkata dengan tegas. Qin Chuan menganggup dan mengeluarkan Cosmic Needles. Ada 81 dari mereka. Mereka berwarna biru langit dan memiliki aura misterius tentang mereka. Sambil menggertakkan giginya, Qin Chuan membentuk formasi dan membuat Moon Wolf King duduk bersila di depannya. Melihat pandangan belakang yang sale itu, dia benar-benar cantik. Dia cantik di mana-mana, dan tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang tidak cantik. Hanya tampilan belakangnya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa gembira. Itu adalah semacam dampak visual yang membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Aroma samar mengelilinginya. Dia mengenakan lapisan kasa yang sangat tipis. Kain kasa seputih salju itu sangat rapat, tetapi sangat tipis. Berdengung. Terdengar suara kicau yang nyaris tak terdengar. Cosmic Needle yang lembut namun tangguh tiba-tiba menjadi sangat lurus. Qin Chuan perlahan memasukkannya ke punggung Moon Wolf King. Kekuatan yang kuat berjalan melalui jarum dan masuk ke tubuh Qin Chuan. Seluruh lengannya terasa seberat gunung. Setelah istirahat sebentar, Qin Chuan memasukkan jarum lagi. Itu sangat lambat, tetapi sangat stabil. Qin Chuan menggunakan mata dewa emasnya untuk melihat segel itu. Dia telah melihatnya selama tiga hari. Dia terus membuat deduksi dan hipotesis. Tingkat keberhasilannya tidak seratus persen, tetapi Qin Chuan konservatif. Dia hanya mengatakan bahwa ada peluang sukses lima puluh persen. Faktanya, Qin Chuan memiliki peluang sukses setidaknya delapan puluh persen. Suara mendesing. Pil yin yang melepaskan energi kuat yang memasuki tubuh Moon Wolf King. Gambar yin yang samar muncul. Itu berdiri di tengah segel dan mulai menolaknya. Kedua belah pihak membatalkan satu sama lain dan menyerang satu sama lain. Pil yin yang adalah dao yin dan yang. Itu adalah dasar dari dao, dao hubungan manusia, dan dao langit dan bumi. Qin Chuan telah mencapai tingkat berikutnya, jadi dia sangat yakin dengan dao yin dan yang. Energi pil emas, kebenaran luar biasa. Kebenaran luar biasa emas, kebenaran yang murni. Tolak, tolak, batalkan segel, batalkan sedikit demi sedikit, dan maju sedikit demi sedikit. Qin Chuan terus mengaktifkan pil yin yang. Dia sudah menyimpulkan segelnya, jadi dia bisa melihat kelemahan segelnya. Dia tahu di mana harus memecahkannya. Gambar yin yang menekan segel, melemahkannya sedikit demi sedikit. Selama dia membuat lubang, itu akan seperti semut yang menerobos bendungan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Qin Chuan terus memasukkan jarum, meningkatkan kekuatan sisi tubuhnya. Segelnya sudah mulai bergetar sedikit. Qin Chuan telah memasukkan 64 jarum bintang. Namun, asasin Qin Chuan sudah kelelahan. Sulit baginya bahkan untuk mengangkat lengannya. Rebound segel itu sangat kuat. Di sana, Qin Chuan sekali lagi mengambil jarum bintang. Pada saat yang sama, suara Buddha yang suci bergema, dan gambar Buddha emas yang jelas muncul di belakang Qin Chuan. Itu memegang pedang intelektual di satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Harta karun cahaya Buddha Qi. Qin Chuan tampaknya dipenuhi energi lagi saat dia terus terjun. Divine Qi beredar, membantu Yin dan Yang Qi dalam menekan. Tentu saja, itu adalah titik terlemah dari segel itu. Pada saat ini, Qin Chuan mengambil jarum bintang dan menuangkan api naga bumi ke dalamnya sebelum menusuknya ke titik terlemah segel. Membelanjakan. Ledakan. Esen ski yang menakutkan melonjak keluar. Qin Chuan diledakan oleh aura ini dan hampir terluka. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia telah berhasil, tetapi dia tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia merasa agak melankolis. Wajah Moon Wolf King bersinar dan dingin. Auranya telah berubah. Itu terlalu kuat, jauh lebih kuat dari babi sembilan nyawa dan setan singa berkepala tiga. Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyingkirkan jarum bintang. Raja Serigala Bulan sangat bersemangat. Dia mengira ini adalah akhir hidupnya, tetapi dia tidak menyangka suatu hari dia akan dapat membatalkannya. Dia akan membalikkan dunia. Moon Wolf King mengungkapkan ketajamannya saat ini. Dia bangga dan menyendiri, tetapi dia juga sangat berbahaya. Itu adalah aura naluriah. Dia tidak tahu banyak tentang dunia, tapi dia sangat berbahaya. Dia menatap Qin Chuan, dan matanya melembut. Dia bahkan bertanya dengan prihatin, apakah aku menyakitimu? Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kamu harus hidup. Bibir Moon Wolf King meringkuk menjadi senyuman yang indah, dan dia mengangguk. Dia pasti akan hidup. Keesokan harinya, Moon Wolf King pergi. Qin Chuan tidak menghentikannya, tetapi alisnya tidak rileks. Moon Wolf King berdiri di depan Qin Chuan dengan senyum lembut. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menepuk alis Qin Chuan. Baiklah, jangan cemberut. Aku akan hidup untukmu. Qin Chuan mengeluarkan pesona pengganti batu abadi emas dan meletakkannya di lehernya. Dia kemudian mengeluarkan pil keberuntungan dan memberikannya padanya. Kamu bisa pergi besok. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Oke. Moon Wolf King mengangguk tanpa berpikir. Qin Chuan mengeluarkan meteorit angin mengalir yang diperolehnya dari laut meteorit. Dia akan memalsukan sepasang sepatu bot untuknya dengan forging God Golden Hammer. Meteorit angin mengalir adalah yang paling cocok untuk menempa sepatu bot. Setiap kali dia mengedarkan energinya dan menggunakan gerak kakinya, kecepatannya akan sangat meningkat. Ini adalah kekuatan dari Divine Smith sejati. Itu tidak seperti penempaan biasa, di mana sepatu bot yang dia tempah hanya untuk pertahanan dan estetika. Qin Chuan ditempa dengan sangat hati-hati dan serius. Moon Wolf King menyaksikan dari samping. Langkah demi langkah, itu sangat rumit. Sepasang sepatu bot sepertinya telah dipalsukan ribuan kali. Dia tidak tahu berapa banyak palu yang telah digunakan, tapi pasti ada ratusan ribu palu. Sebuah lingkaran cahaya yang indah melintas, dan Qin Chuan memandangi sepatu bot seputih salju itu. Ini adalah logam, tapi tidak keras saat dipegang di tangan. Sebaliknya, itu lembut dan halus, dan ini adalah kekuatan palu penempaan dewa. Tanpa palu emas penempaan dewa dan palu penempaan dewa, sepatu bot yang ditempa akan menjadi seperti logam, dan efeknya akan sangat, sangat buruk. Qin Chuan menyerahkannya kepada Moon Wolf King. Untukmu. Moon Wolf King dengan senang hati mengambilnya. Dia sangat menyukai sepasang sepatu bot ini. Mereka sangat cantik, dan sepertinya ada gumpalan angin yang mengalir di atasnya. Mereka penuh dengan spiritualitas. Qin Chuan sangat puas dengan sepasang sepatu bot ini. Jangan meremehkan mereka, mereka hampir bisa menggandakan kecepatan Anda. Kecepatan adalah kekuatan, dan kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dipatahkan. Ini menunjukkan pentingnya kecepatan. Meteorit angin yang mengalir juga merupakan meteorit yang sangat berharga. Orang biasa tidak bisa memalsukannya, dan mereka hanya bisa menambahkan sedikit. Qin Chuan langsung menggunakan seluruh meteorit untuk memalsunya. Ini adalah kekuatan dari Divine Smith. Raja Serigala Bulan berkata kepada Qin Chuan untuk menunggu, lalu memasuki ruangan. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dengan tatapan aneh di matanya. Dia awalnya mengira itu hanya sepasang sepatu bot yang terlihat bagus, tetapi setelah memakainya, kecepatannya mengejutkannya. Nilai sepasang sepatu bot ini tidak dapat diperkirakan. Itu bisa menggandakan kecepatan dan kecepatan gerakan seseorang. Konsep macam apa itu? Setelah mengenakan sepasang flowing wind godly boots ini, dia menjadi semakin halus, seolah-olah dia tidak memiliki setitik debu pun di tubuhnya. Sangat cantik. Qin Chuan tersenyum. Moon Wolf King juga tersenyum. Aku akan pergi. Aku akan hidup. Maukah kau datang mencariku? Qin Chuan menganggup dengan pasti. Aku akan. Tunggu aku. Aku akan menghadapinya denganmu. Raja Serigala Bulan menganggup dan mengeluarkan batu jimat. Bab 395. Sosoknya menjadi buram, dan mata Qin Chuan dipenuhi dengan kengganan dan kekhawatiran. Sosok Moon Wolf King menghilang. Qin Chuan agak melankolis, tapi dia lebih takut dia akan impulsif. Bagaimanapun, sesuatu telah terjadi pada Kaisar Iblis, dan dia hanyalah seorang raja. Jadi sekarang, Qin Chuan berharap dia tenang dan tidak mengalami kecelakaan. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa dia telah menyakitinya. Qin Chuan tinggal di halaman ini selama beberapa hari. Dia akan memalsukan sepatu bot ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia bisa dianggap sebagai pandai besi ilahi sekarang. Melihat sepatu dewa angin yang mengalir, Qin Chuan sangat puas. Jika pasangan ini tersebar, itu akan menimbulkan kehebohan di wilayah surga. Itu pasti sesuatu yang orang akan perjuangkan sampai mati. Pentingnya kecepatan tidak perlu dikatakan lagi. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan melarikan diri. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Banyak serangan akan berubah karena kecepatan. Itu adalah gerakan biasa, tetapi ketika kecepatannya berubah, itu akan menjadi sangat mematikan. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Qin Chuan tiba-tiba memikirkan Golden Point Sword dan Mysterious Heavy Bow miliknya. Dia pertama kali mengeluarkan Golden Point Sword, dan kemudian dia melihatnya. Akhirnya, matanya dipenuhi dengan sukacita dan harapan. Mengambil palu emas penempaan dewa, Qin Chuan mulai menempa. Penempaan palu dewa. Qin Chuan tidak berencana untuk menyusunnya kembali. Dia hanya ingin meredamnya sedikit, membuat bagian dalamnya semakin sempurna. Bahkan bisa menyebabkan perubahan kualitatif dan meningkatkan kualitas material. Dang, dang. Tanpa sadar, satu hari berlalu, Qin Chuan tidak lelah sama sekali. Dia menggedor dari gagang ke ujung. Saat palu terakhir jatuh, cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan yang terang itu sangat indah. Qin Chuan melihat sedikit perubahan pada Golden Point Sword. Warnanya lebih keemasan, dan cahayanya lebih tertutup. Tapi sekarang, Golden Point Sword memiliki bilah bermata dua dengan ujung yang tajam. Itu sangat tajam, dan bobot pukulannya meningkat. Yang terpenting, bagian dalam pedang lebih cocok untuk Ki Pedang. Pada titik ini, itu semua tentang Intiki, Pedang Ki, dan Sabre Ki. Pedang Ki dan Korki yang dilepaskan oleh senjata akan diperkuat, menjadi lebih tajam dan lebih lama. Senjata ilahi dapat meningkatkan Dan Ki dan Essence Ki seseorang beberapa kali, meningkatkan kemampuan mereka beberapa kali atau bahkan lebih. Ini juga mengapa senjata ilahi disebut senjata ilahi dan diperebutkan oleh banyak orang. Sama seperti Flowing Wind Divine Boots yang telah dipalsukan oleh Qin Chuan, ini adalah item yang bagus. Dengan mengedarkan Dan Ki seseorang melalui sepatu bot, kecepatan seseorang akan meningkat pesat. Ini adalah prinsip yang sama dengan senjata ilahi. Golden Point Sword dari sebelumnya sebenarnya tidak berguna, karena itulah Qin Chuan tidak banyak menggunakannya. Golden Point Sword bisa digunakan sekarang. Kombinasi pedang ilahi Kaisar dan metode Renhuang seharusnya cukup kuat. Selanjutnya, Qin Chuan menempa busur berat misterius. Kali ini, dia tampak lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, kekuatan busur berat misterius telah meningkat pesat. Dengan cara ini, kekuatan panah yang ditembakkan oleh Violent Dragon Archery pasti akan meningkat banyak. Dengan tambahan alam surganya, kekuatan panah jimat akan dapat mencapai. Selanjutnya, Qin Chuan mengukir jimat di Golden Point Sword dan Mysterious Heavy Bow. Kemampuan ganda ini menggandakan kecepatan dan amplifikasi Corki. Qin Chuan memalsukan sepasang Flowing Wind Divine Boots untuk dirinya sendiri. Dia mengukir jimat naga pada mereka, yang menggandakan kecepatan dan penghindarannya. Efek dari senjata ilahi dan jimat yang kuat tidak dapat diabaikan. Mereka bisa menentang alam. Jimat tidak bisa dibawa berulang kali. Misalnya, jika senjata dan sepatu bot memiliki atribut kecepatan, maka efeknya akan berkurang setengahnya. Jadi, itu setara dengan menyanyiakan atribut kecepatan. Seminggu kemudian, Qin Chuan meninggalkan tempat ini dan menuju Central Plains. Raja Serigala Bulan telah pergi. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Mungkin dalam 10 tahun, atau bahkan lebih lama, tetapi akan sulit untuk bertemu dengannya dalam 5 tahun ke depan. Su He. Qin Chuan tidak tahu apakah dia berada di wilayah surga atau tidak. Istana 100 bunga jelas tidak kecil, jadi dia harus pergi ke tempat paling penting di wilayah surga untuk mencari tahu. Mengendarai burung gereja naga 5 warna, Qin Chuan memasuki wilayah Central Plains. Tiba-tiba, binatang macan tutur naga menghilang, menyebabkan Qin Chuan merasa bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan terjadi pada Dragon Leopard Beast. Ini adalah kota Raja Yuwang. Itu dekat dengan Dewa Gunung Surga. Gunung Dewa Surga melewati seluruh wilayah surga. Itu adalah pegunungan terbesar, paling berbahaya, dan paling suci. Kota Raja Yuwang dekat dengan Dewa Gunung Surga. Itu bergantung pada gunung untuk bertahan hidup. Hampir seluruh kota bergantung pada Dewa Gunung Surga. Seniman bela diri dan pemburu yang tak terhitung jumlahnya memasuki Gunung Dewa Surga setiap hari. Eh! Qin Chuan merasakan reaksi dari peta harta karun yang dibawanya. Peta harta karun ini tidak bereaksi sebelumnya, jadi dia tidak bisa melihat lokasi persisnya. Dia tidak berharap untuk bereaksi sekarang. Dia dengan cepat mengeluarkannya dan melihat bahwa itu ada di dalam Dewa Gunung Surga. Qin Chuan sangat bersemangat dan memutuskan untuk pergi. Namun, sejak zaman kuno, keberuntungan dan kesialan berjalan beriringan. Sebagian besar waktu, harta karun itu adalah tempat seseorang dikuburkan. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan risiko hidup berdampingan. Mungkin ini adalah jenis perlindungan harta karun, ujian bagi orang yang mendapatkannya. Qin Chuan percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi alam surga dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia mengendarai burung gereja naga lima warna dan terbang menuju Gunung Dewa Langit. Gunung Dewa Surga sangat besar dan melewati seluruh wilayah surga. Itu melewati kelima benua. Angin bertiup lembut dan matahari cerah. Ada pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi dan aliran air yang menggelegak. Ketika Qin Chuan tiba di lokasi harta karun, dia menyadari bahwa itu seperti surga. Qin Chuan menanamkan lokasi di peta harta karun ke dalam pikirannya. Maju ke depan sedikit demi sedikit, dia sudah memasuki jangkauan perburuan harta karun. Eh, dia melihatnya, dia melihatnya. Ini adalah danau es. Eh, itu tidak benar. Apakah ini formasi besar? Hah. Qin Chuan terkejut dan melihat ke arah suara itu. Ekspresinya berubah drastis. Seekor babi merah muda sedang tidur nyenyak dengan keempat kakinya menghadap ke langit, mendengkur keras. Babi sembilan kehidupan. Qin Chuan benar-benar ingin berbalik dan lari. Hal kecil ini masih menghantuinya. Haruskah dia pergi? Qin Chuan mengeluarkan peta harta karun dan ekspresinya berubah. Danau es mengerahkan kekuatan isap dan Qin Chuan menghilang darinya. Seketika, Qin Chuan bangun. Di mana tempat ini? Di dalam danau es, suhu di sekitarnya sangat, sangat dingin. Ini adalah istana es. Tiba-tiba, Qin Chuan merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin seperti sedang ditatap. Dia perlahan memutar kepalanya. Dia tertegun. Ada tempat tidur es di sini. Pada saat ini, seseorang turun dari lapisan es dan berjalan menuju Qin Chuan. Itu adalah seorang wanita. Ada lapisan tipis kabut di sekelilingnya, tetapi Qin Chuan masih bisa melihat penampilannya dengan jelas. Alisnya seperti gunung yang jauh dan matanya seperti bintang dan bulan, cerah dan lembut. Bibir seksinya tak terlukiskan elegan dan indah. Gigi seputih saljunya bersih. Sosoknya tinggi dan ramping, memancarkan aura surgawi yang mengejutkan. Dia seperti dewi yang turun dari surga. Auranya halus dan elegan. Bangsawan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia memancarkan tekanan tertinggi dan kekuatannya membuat Qin Chuan merasa sangat ketakutan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang raja. Apakah dia harta karun itu? Atau apakah dia sumber harta karun ini? Mata abadi Qin Chuan memungkinkannya untuk menahan tekanan kuat dari wanita itu. Bab 396 Qin Chuan tidak takut. Wanita itu kuat, tetapi dia tidak memiliki niat membunuh. Halo, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Mohon maafkan saya, Sapa Qin Chuan. Teman kecil, bagaimana kamu bisa masuk? Wanita itu bertanya dengan lembut. Suaranya samar-samar terlihat, sangat menarik, sangat menyenangkan untuk didengarkan, sangat feminin, dan sangat muda. Namun, dia memanggilnya teman kecil. Sepertinya dia tidak muda. Kalau dipikir-pikir, kultivasinya sangat kuat, jadi dia tidak mungkin muda. Saya memperoleh peta harta karun. Setelah menemukan tempat ini, saya datang ke sini, kata Qin Chuan sambil mengeluarkan peta harta karun. Wanita itu melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Aku telah terperangkap di sini selama 100 tahun. Aku hanya berharap peta ini dapat menarik orang ke sini untuk membuka segelnya. Kupikir itu tidak akan membahayakanmu. Qin Chuan tertegun. Peta ini hanyalah umpan. Itu berarti tidak ada harta karun di sini. Qin Chuan merasa sangat sial. Segel, siapa yang bisa menyegelnya? Dia tidak bisa keluar. Dia telah berada di sini selama 100 tahun dan masih belum bisa keluar. Bagaimana dengan dia? Tiba-tiba, Qin Chuan merasa sedih. Apakah dia akan mati di sini? Atau apakah dia menunggunya membuka segel? Berapa banyak kekuatan yang diperlukan? Berapa tahun waktu yang dibutuhkan? Qin Chuan berdiri dan melihat sekeliling. Tempat ini seperti istana kristal. Itu sangat besar, dan tempat ini sepertinya juga sangat besar. Ada koridor dan istana S lainnya. Ini adalah aula besar, dan wanita itu ada di aula besar ini. Ada tempat tidur S, dan dia telah berada di sini selama 100 tahun. Tapi dengan kekuatannya, umurnya mungkin hanya 10 tahun dari orang normal. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk pergi? Qin Chuan bertanya. Aku tidak bisa. Aku selalu bermimpi untuk pergi setelah aku menjadi kuat. Tapi aku tidak bisa membuka segelnya, kata wanita itu lembut. Qin Chuan melihat sekeliling. Tidak, dia harus keluar. Mata Dewa Emas. Qin Chuan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa segel ini lebih kuat daripada yang ada di tubuh Moon Wolf King. Itu juga segel regional. Dia mengerutkan kening. Dia tidak ingin terjebak di sini selama 100 tahun. Dia tidak ingin mati karena usia tua. Aku harus keluar dari sini. Qin Chuan berdiri dan berkata dengan pasti sambil melihat sekeliling. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Qin Chuan. Dia telah sendirian selama 100 tahun. Sekarang dia melihat Qin Chuan, dia merasa bahagia. Dia terlalu kesepian. Jika ada seseorang untuk diajak bicara, bahkan jika ada seseorang untuk dilihat, dia akan merasa sangat nyaman. Meskipun dia merasa telah menyebabkan dia datang ke sini, dia tidak menyesalinya. Qin Chuan juga merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat wanita itu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Namun, Qin Chuan sedang tidak mood saat ini. Juga, dia memang agak tua. Di level wanita, usia bukanlah masalah. Usia 100 atau 200 tahun sebenarnya sama dengan orang biasa di usia 20-an atau 30-an. Mentalitas mereka juga sama. Ini adalah hal khusus tentang seniman bela diri. Semakin kuat mereka, semakin lama umur mereka, dan semakin lama kemudaan mereka. Secara alami, mentalitas mereka tidak akan menua. Namun, Qin Chuan masih memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Dia hanya ingin pergi. Bagaimana kamu disegel di sini? Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat sekeliling. Aku dijebak. Jika suatu hari aku bisa keluar, aku pasti akan menggiling tulangnya menjadi debu, kata wanita itu dengan lembut. Suaranya sangat menyenangkan. Qin Chuan berbicara dengannya sambil melihat sekeliling. Apakah kamu membenciku? Wanita itu bertanya. Tidak, kenapa aku harus membencimu? Kamu datang ke sini karena aku, kata wanita itu. Itu keserakahan. Terlebih lagi, harta dimaksudkan untuk berbagi suka dan duka. Sudah bagus aku masih hidup. Qin Chuan tersenyum. Kamu cukup berpikiran terbuka. Hem, nak, kamu tidak buruk. Tubuh yang kuat. Kamu bahkan memiliki biji api. Tingkat 4. Kamu benar-benar memiliki warisan mata dewa emas. Wanita itu memandang Qin Chuan dengan heran. Wanita itu terkejut, tetapi Qin Chuan lebih terkejut lagi. Eksistensi macam apa wanita ini? Dia benar-benar bisa melihat begitu banyak hal tentang dia. Senior, bagaimana kamu melihatnya? Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, panggil aku kakak di masa depan. Aku belum setua itu. Wanita itu sepertinya tidak suka dipanggil senior. Qin Chuan tercengang, kamu telah dikurung di sini selama 100 tahun. Tempat ini terisolasi dari dunia. Terlebih lagi, untuk orang sepertiku, meski umurku 500 tahun, aku masih muda. Wanita itu tersenyum tenang. Qin Chuan menatap wanita itu dengan mata dewa emasnya. Ada sembilan awan langit di tubuhnya tetapi mereka berbeda. Dan tiannya bahkan lebih ajaib. Di platform teratai, ada orang kecil dengan jubah bulu emas yang terlihat persis seperti dia. Wanita itu tersenyum, apa yang kamu lihat? Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Si kecil. Aku tidak kecil. Qin Chuan terdiam dan hanya berkata secara langsung. Wanita itu tertegun dan tidak mengerti. Dia memandang Qin Chuan, apa yang tidak kecil? Tidak ada apa-apa. Qin Chuan tidak berani mengatakan apapun. Wanita ini bisa membunuhnya dengan satu jari. Tidak, aku tidak cukup kuat. Qin Chuan melihat sekeliling dan menghela nafas. Apa yang tidak cukup kuat? Wanita itu bertanya. Aku ingin membuka segelnya, tapi aku tidak cukup kuat. Kata Qin Chuan. Aku tidak cukup kuat, jadi kamu pasti tidak. Wanita itu berkata. Tidak, aku sekarang heaven grade. Aku hanya perlu mencapai heaven grade 4. Sepertinya aku harus menunggu beberapa waktu. Qin Chuan berkata tanpa daya. Apa? Apakah anda yakin surga tingkat 4 dapat membuka segelnya? Wanita itu akhirnya berkata dengan bersemangat. Jantung Qin Chuan melonjak. Dia merasakan aura yang menakutkan, dan dia juga melihat bahwa wanita itu sebelumnya memiliki awan surgawi di sekujur tubuhnya. Namun, warnanya merah darah, jadi itu bukan awan langit. Jika dia tidak salah, itu adalah awan iblis. Kekuatannya setidaknya tingkat kaisar. Di masa depan, dia pasti akan menjadi demon overlord, demon venerable, atau bahkan saint. Qin Chuan tidak tahu mengapa dia menjadi iblis. Apakah karena segel atau setelahnya? Dia tidak tahu tapi dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menakutkan di masa depan. Anak kecil, kamu bilang kamu tidak tahu. Kenapa? Apakah kamu takut? Wanita itu tersenyum. Tidak, kenapa aku menjadi iblis? Mereka yang menjadi iblis tidak punya pilihan. Wanita itu berkata. Qin Chuan memikirkannya dan setuju. Dia telah memaksa Changlan Gongzi menjadi iblis. Aku berbeda dari yang lain. Aku memiliki tubuh iblis bawaan. Tidak masalah apakah aku menjadi iblis atau tidak, tapi aku hanya bisa berdiri di sisi iblis karena aku adalah raja iblis. Wanita itu tersenyum. Senyumnya sangat murni dan suci. Mustahil untuk percaya bahwa dia adalah raja iblis. Qin Chuan tidak tahu apa yang diwakili oleh raja iblis, tetapi dia memiliki tubuh iblis bawaan, jadi latar belakangnya pasti luar biasa. Baiklah, aku akan membantumu sekali. Berapa banyak yang bisa kamu capai tergantung pada keberuntunganmu. Jika kamu benar-benar dapat membuka segelnya, maka aku akan berhutang budi padamu. Wanita itu berkata sambil berjalan ke sisi Qin Chuan. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan meletakkannya di atas kepala Qin Chuan. Kekuatan kekerasan langsung berubah menjadi ribuan helai dan memasuki tubuh Qin Chuan. Qin Chuan hanya merasa seluruh tubuhnya linglung. Puff! Puff! Ketika Qin Chuan sadar kembali, dia menemukan bahwa wilayahnya telah mencapai surga tingkat tujuh. Satu kali pencerahanku sebenarnya tidak bisa membiarkanmu memasuki broken dan rilem. Fisik yang sangat kuat. Sayangnya, aku tidak tahu fisik seperti apa yang kamu miliki. Wanita itu menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak puas dengan hasil saat ini. Qin Chuan tidak percaya bahwa dia telah memasuki surga tingkat tujuh begitu saja. Bab 397 Qin Chuan tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dapat menikmati infus. Selain itu, itu dari Raja Iblis, yang langsung meningkatkan kultivasinya menjadi tujuh alam kecil. Tujuh alam kecil mengejutkan Qin Chuan, tetapi wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya tidak puas dengan efeknya. Ini tidak aneh. Lagi pula, di mata wanita, peringkat surga mirip dengan Qin Chuan di mata seorang Grand Master Marsial Dao. Namun, Qin Chuan puas. Mungkin inilah harta yang dia dapatkan saat ini. Merasakan kekuatan kekerasan di tubuhnya dan aura yang kaya, Qin Chuan merasa seperti dia bisa bertarung dengan babi sembilan kehidupan di luar. Tapi ini hanya memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan King Rilem. Kesenjangan antara Sateret dan Rilem dan King Rilem terlalu besar. Raja Rilem, Raja Manusia, Raja Iblis, Raja Iblis. Begitu seseorang melangkah ke alam raja, itu pasti akan luar biasa. Selanjutnya, Qin Chuan mulai mempelajari cara membuka segel. Wanita itu tampaknya lebih bersemangat daripada Qin Chuan. Dia melihat di samping tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sangat cepat, Qin Chuan menemukan titik lemah dan mulai membentuk formasi di sini, menggunakan formasi untuk membuka segel. Qin Chuan sangat cepat dalam mengatur susunannya. Kali ini, dia menggunakan material terbaik, bahkan menggunakan banyak batu roh. Formasi Pemecah Setan Setelah menyiapkannya, Qin Chuan mengaktifkan formasi, mengeluarkan busur berat misterius dan mulai menembak di suatu tempat. Dia bahkan menggunakan kondisi sembilan langkah menentang surga. Peng-peng. Titik lemahnya tidak bergerak sama sekali. Qin Chuan mencoba menggunakan benih api, tetapi tetap tidak bergerak. Tidak ada gunanya. Jika segelnya mudah dibuka, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Wanita itu menghela nafas dan berkata dengan kecewa. Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa dan terus bermain biola. Dia mencoba lagi. Kekerasan tidak akan berhasil. Dia melihat seluruh segel. Itu seperti naga. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebenarnya bisa naik dan naik lagi. Itu beredar tanpa henti. Ini adalah tali penjebak naga. Qin Chuan menatap wanita itu. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Untuk dapat memaksa pihak lain untuk menggunakan laso penjebak naga, dia dapat dianggap sebagai harta karun, dan sangat kuat pada saat itu. 100 tahun. Harta karun ini telah menjebak wanita ini selama 100 tahun. Maka, harta ini akan menjadi hadiahnya untuk wanita ini. Tidak ada jalan lain. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki harta ini? Jika dia tidak memberikannya kepada wanita ini, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Membalikkan skala naga. Qin Chuan menemukan lokasinya dan mulai mengatur formasi lagi. Array pembunuh naga dangkal. Segera setelah formasi dipasang, seluruh segel mulai bergetar. Kemampuan Qin Chuan dalam formasi susunan tidak pernah kalah dengan siapapun. Kombinasi dari mata dewa emas tingkat ketujuh dan tubuh tiran yang luar biasa sangat kuat. Memadamkan. Yin yang suppression. Mengaum. Bayangan naga emas muncul dan mulai membuat kekacauan di sekitarnya. Ini adalah jiwa naga dari tali penjebak naga. Bang. Gambar Buddha muncul di belakang Qin Chuan. Kemudian, Qin Chuan mengangkat tangannya dan membentuk segel. Segel penekan bodi tertinggi. Ini adalah pertama kalinya Qin Chuan menggunakannya. Segel tangan misterius seperti Buddha muncul. Warnanya abu-abu dan polos, tapi memancarkan aura tertinggi. Sayang sekali kekuatan Qin Chuan tidak cukup. Segel tangan ini hanya bisa menekan sementara. Itu bahkan tidak memiliki 1% dari kekuatan aslinya. Namun, ada Salos Dragon Slying Arrai di sini. Dragon Swimming Salos pada dasarnya tidak berguna. Ini juga alasan mengapa Qin Chuan bisa menekannya sekarang. Qin Chuan dengan cepat meraih tangan wanita itu dan menggigitnya. Darah langsung mengalir keluar. Qin Chuan sangat berani sehingga dia tidak mengharapkannya. Dia hampir bergegas ke sisik naga terbalik dengan wanita di pelukannya. Dia membentuk segel dengan esensi darahnya dan langsung menekannya. Wanita itu sangat kuat. Esensi darah Qin Chuan tidak bisa menekannya sama sekali. Dia mulai mencetak di sepanjang tali penjebak naga. Kecepatannya sangat cepat. Wajah Qin Chuan menjadi pucat. Dia mengeluarkan jarum bintang dan menusukkannya ke dadanya untuk merangsang potensinya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jarum lain. Dengan sangat cepat, dia menusuk puluhan jarum. Wajah Qin Chuan seputih kertas. Tali penjebak naga terlalu kuat, tetapi untuk keluar, dia hanya bisa sekuat tenaga. Masih ada dua jarum bintang lagi. Qin Chuan menusuk satu dan memuntahkan setegup darah. Itu langsung disemprotkan ke leher wanita itu. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sekarang, Qin Chuan bahkan tidak bisa membuka matanya. Mata ilahi emas di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Kekuatan tak terlihat diaktifkan. Sebuah lingkaran cahaya melintas. Tangan Qin Chuan jatuh dan dia jatuh ke pelukan hangat. Dia tersenyum dan tahu bahwa dia telah berhasil pada akhirnya. Ketika dia bangun, Qin Chuan menyadari bahwa dia masih berbaring di pelukan wanita itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bisa merasakan sentuhan di wajahnya. Itu harum dan hangat. Itu adalah pelukan wanita itu. Dia dengan cepat bangkit tetapi menyadari bahwa kepalanya pusing. Jangan bergerak. Tubuhmu terlalu lelah. Ayo, makan ini. Wanita itu mengeluarkan pil dan meletakkannya di mulut Qin Chuan. Saat aku memberimu pil, mulutmu terlalu kencang. Aku tidak punya pilihan. Wanita itu berkata. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu memberiku harta karun. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa keluar. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan seratus tahun lagi. Di sini, aku bahkan mungkin mati kesepian. Wanita itu tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak kesepian? Qin Chuan bertanya. Tentu saja aku kesepian. Aku sudah terbiasa. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku setelah kamu datang. Bahkan jika aku masih tidak bisa keluar, aku masih bisa memiliki seseorang untuk menemaniku. Wanita itu tersenyum dan menatap Qin Chuan. Dia sama sekali tidak peduli dengan kontak fisik dengan Qin Chuan. Kekuatannya pulih sedikit demi sedikit. Qin Chuan berjuang untuk berdiri. Lagi pula, menyentuh tubuhnya membuat Qin Chuan merasa sedikit tidak nyaman. Dia cantik, tapi dia adalah Raja Iblis. Jika sesuatu terjadi, dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Kali ini, wanita itu melepaskannya dan membiarkannya bangun. Dia berdiri juga, ayo pergi. Saya menantikan dunia luar. Seratus tahun. Orang normal tidak akan bisa membayangkan perasaan seperti itu. Setelah disegel selama seratus tahun, Qin Chuan bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tidak keluar sebelumnya karena dia. Dia adalah wanita yang dewasa dan cerdas. Dia bisa menggerakkan hati seseorang dan membuat seseorang merasakan kehangatan. Dia ingin melihat dunia luar, tapi demi dia, dia bertahan sampai sekarang. Jika segel itu masih ada, bertahan selama satu atau dua tahun tidak akan menjadi masalah besar. Sekarang setelah segelnya hilang, dia harus memiliki mentalitas yang kuat untuk bertahan begitu lama. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan menjadi liar dengan kegembiraan dan bergegas keluar, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Qin Chuan menganggupkan kepalanya. Dia mengikuti tangga es dan berjalan ke atas. Ini adalah bagian bawah danau. Wanita itu berjalan di depan dan air otomatis terdorong terbuka. Dia menarik Qin Chuan dan sebuah kekuatan membawa Qin Chuan ke atas. Memadamkan. Seekor babi merah muda melompat ke pelukan wanita itu, keempat kakinya terangkat, terlihat sangat bahagia. Babi Sembilan Nyawa Qin Chuan berdiri di sampingnya dan tubuhnya bergetar. Jangan khawatir, itu hanya hewan peliharaanku. Wanita itu tersenyum. Qin Chuan benar-benar tidak menyangka babi sembilan kehidupan menjadi hewan peliharaannya. Hal kecil ini memungkinkan dia dan Cheng Siti berada di tempat mereka hari ini. Apakah ini kesalahan yang indah? Haruskah dia berterima kasih? Bab 398 Qin Chuan memandang babi sembilan nyawa dan memikirkan kota Cheng. Dia tenggelam dalam pikiran. Wanita itu melihat Qin Chuan dan tersenyum. Aku berhutang budi padamu. Aku berhutang budi padamu. Hal kecil ini tidak berguna bagiku sekarang, jadi aku akan memberikannya kepadamu sebagai hewan peliharaan. Mungkin bisa membantumu bertarung. Garis keturunannya tidak buruk. Jika mengikutimu, itu mungkin memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah keberuntungannya. Sayangnya, saya perlu menekan kekuatannya ke alam penghancur inti. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjinakkannya. Wanita itu membentuk segel dengan tangannya. Sebelum Qin Chuan dapat bereaksi, dia membentuk segel dengan darah esensi Qin Chuan dan menyuntikkannya ke otak babi sembilan kehidupan. Ketika Qin Chuan bereaksi, itu sudah selesai. Babi sembilan kehidupan mengenali Qin Chuan. Itu memandang Qin Chuan dengan menyedihkan. Lagipula, Qin Chuan adalah tuannya sekarang. Kamu tidak bisa menyalahgunakannya. Wanita itu meletakkan babi itu di tangan Qin Chuan dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan. Qin Chuan memeluk babi sembilan kehidupan dengan gembira. Meskipun babi sembilan nyawa hanya berada di satiret kor rilem sekarang, itu ditekan. Selama kekuatannya meningkat, babi sembilan kehidupan akan segera pulih ke alam raja. Dan rilem yang disempurnakan. Tubuh tiran Qin Chuan yang luar biasa bisa menggandakan kekuatan babi sembilan kehidupan. Selain kursi dewa lima bunga dan susunan lima unsur Buddha suci, kekuatan babi sembilan kehidupan pasti akan menjadi penguasa wilayah surga. Lagipula, seniman bela diri terkuat di wilayah surga hanya ada di satiret dan rilem. Babi sembilan nyawa memandang wanita itu dengan enggan. Itu memandang Qin Chuan dengan nostalgia. Hal kecil ini sangat cerdas. Wanita itu menyentuh kepala babi. Ikuti dia. Kamu akan menjadi kaisar iblis sembilan nyawa. Aku telah mencari orang yang cocok untukmu. Sekarang aku telah menemukan satu. Kamu harus mendengarkan aku. Dia tidak biasa. Babi merah muda kecil itu menganggukkan kepalanya dengan serius, yang sangat mengejutkan Qin Chuan. Siapa namamu? Wanita itu memandang Qin Chuan. Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum. Apakah kamu ingin tahu namaku? Wanita itu tersenyum padanya. Tidak. Qin Chuan berkata dengan lugas. Kau membuatku sedih. Wanita itu memelototi Qin Chuan. Aku hanya takut aku akan jatuh cinta padamu. Itu hanya akan membuatku lebih sakit. Lebih baik pergi seperti ini. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Jika tidak, aku tidak akan terlalu sedih. Bukankah itu lebih baik? Qin Chuan tersenyum. Si kecil benar-benar bebas dan muda, kakak perempuan tidak akan pernah melupakanmu. Kamulah yang memberi kakak kehidupan kedua. Jika kamu tidak ingin memiliki lebih banyak kontak dengan kakak, aku tidak akan memaksamu. Aku percaya bahwa kita akan bertemu lagi. Qin Chuan, berhati-hatilah. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Kakak, hati-hati. Qin Chuan tersenyum. Wanita itu menatap Qin Chuan dalam-dalam, mengeluarkan batu berwarna darah, dan kemudian perlahan menghilang. Qin Chuan menghela nafas. Dia adalah Raja Iblis. Dia selalu berpikir bahwa Raja Iblis harus laki-laki, tetapi tampaknya seorang wanita bisa melakukan hal yang sama. Apakah Raja Iblis adalah simbol kekuatan? Atau simbol status? Apa yang diwakili oleh Raja Iblis? Qin Chuan tidak tahu. Dia juga tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan wanita ini. Lagi pula, kekuatannya saat ini terlalu lemah di mata orang-orang ini. Selain itu, dia adalah seorang kultifator setan. Mungkin suatu hari, dia harus berdiri di sisi berlawanan darinya. Kali ini, dia datang ke sini untuk mencari harta karun. Meski hanya bisa dianggap skem, untungnya dia punya kemampuan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada akhirnya, keuntungan yang didapatnya tidak kalah dengan peta harta karun. Kultifasinya telah meningkat tujuh alam kecil, yang setara dengan dua tahun kultifasinya, dan ini berada di bawah situasi di mana Qin Chuan sangat cepat. Babi sembilan kehidupan adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi. Fisik makhluk kecil ini tidak kalah dengan Dragon Leopard Beast, dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa ia memiliki sembilan nyawa, garis keturunan yang misterius. Adapun seberapa jauh itu bisa tumbuh, bahkan Qin Chuan tidak tahu. Namun, itu pasti penolong terkuatnya sekarang. Kali ini, Qin Chuan tidak kembali ke kota Yuwang. Sebaliknya, dia pergi ke kota Zhongzhou. Dia ingin bertanya-tanya dan melihat apakah ada berita tentang Istana Seratus Bunga. Jika tidak ada berita di kota Zhongzhou, dia hanya bisa pergi ke prefektur utara. Kota Zhongzhou adalah salah satu tempat paling makmur di wilayah surga. Itu tidak kalah dengan prefektur utara. Faktanya, itu adalah kota terkuat di wilayah surga selain kota Zhongzhou. Kota Zhongzhou adalah kota terbesar, dan juga yang paling makmur. Begitu Qin Chuan memasuki kota, dia bisa merasakan aura di sini telah mencapai peringkat keempat. Di wilayah surga, hanya ada dua kota yang memiliki aura kekuatan peringkat keempat, kota Beizhou dan kota Zhongzhou. Qin Chuan menunggangi Air 10 Gold Dragon Bear, sementara Nine Life Peak dan Dragon Leopard Beast tergeletak di samping. Dia ingat bahwa binatang macan tutul naga telah memikat babi sembilan kehidupan, dan babi sembilan kehidupan telah memancarkan cahaya merah muda ketika melihat binatang naga macan tutul, yang menyebabkan kecelakaan indah antara dia dan Cheng Cheng. Sekarang, Qin Chuan tahu bahwa babi sembilan kehidupan sangat bersemangat ketika melihat binatang macan tutul naga. Memakan binatang macan tutul naga mungkin akan membantunya menerobos, jadi ia memancarkan cahaya merah jambu. Tuan Muda Chau, lihat babi kecil itu. Cantik sekali. Aku menginginkannya. Kata suara genit. Di mana, di mana. Sebuah suara keras berkata. Di mana, di mana. Beruang naga emas besar itu. Hem, binatang naga kecil itu juga sangat cantik. Aku menyukainya. Suara wanita itu menjadi lebih genit. Hei. Nak, berhenti bicara. Sebuah suara keras berkata. Sekelompok orang berdiri di depan ER10 Gold Dragon Bear. Apa masalahnya? Qin Chuan mengerutkan kening. Tuan Muda Chau, Saya tertarik pada babi itu dan binatang naga kecil milik Anda itu. Sebutkan harganya. Saya akan membelinya. Juga, jangan berpikir untuk menipu saya. Beri saya harga yang masuk akal. Tuan Muda Chau memandang Kincuan dan berkata. Aku tidak akan membelinya. Oke, masih ada yang harus kulakukan. Minggir. Kincuan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Saya pikir Anda akan melakukannya dengan cara yang sulit. Saya tidak akan membelinya hari ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda akan dengan patuh memberikannya kepada saya. Jangan paksa saya melakukannya. Saya takut aku akan terlalu berat diserahkan. Pemuda itu berkata dengan dingin. Qin Chuan memandang pemuda yang bertingkah seperti bajingan sombong. Dia menahan tawanya dan berkata dengan serius, Tuan Muda Chau, kan? Aku ingin tahu berapa peringkatmu di antara Tuan Muda di kota Zongsu. Tuan Muda Chau tertegun. Apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Anda hanya sekelompok sampah, namun Anda ingin menjadi perampok. Apakah Anda tidak takut dipukuli sampai mati? Qin Chuan mencibir. F.A. Triscek. Lakukan. Kalahkan idiot ini untukku. Beritahu dia peringkat apa aku, Tuan Muda Chau, di antara Tuan Muda di kota Zongsu. Tuan Muda Chau berkata dengan marah. Ayo, Tuan Muda Chau kita pamer lagi di sini. Sebuah suara lembut terdengar. Beberapa pemuda berjalan mendekat. Yang memimpin adalah seorang pemuda berbaju putih. Dia tampan, anggun, dan wajahnya terlihat benar. Saat ini, dia sedang tersenyum pada Tuan Muda Chau dan yang lainnya. Tuan Muda Ling. Tuan Muda Chau berkata dengan hormat. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergilah. Seorang pria muda di samping pria muda berbaju putih berkata dengan tidak sabar. Ya, ya, aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Tuan Muda Chau memimpin anak buahnya dan pergi dengan sedih. Terima kasih untuk bantuannya. Qin Chuan berterima kasih kepada beberapa orang. Tidak peduli apa, mereka mengusir Tuan Muda Chau dan yang lainnya yang menghalangi jalannya. Teman, kamu pasti bercanda. Kamu bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Apapun yang terjadi, aku punya koneksi dengan keluarga mereka. Jika kamu tidak di rumah dan kamu memukuli mereka sampai mati, semua orang akan kehilangan muka. Tuan Muda Ling berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, kata Qin Chuan sambil tersenyum. Bab 399. Teman, kamu baru saja tiba di kota Zhongzu hari ini. Tuan Muda Ling tersenyum. Qin Chuan menganggup dan tersenyum. Baru saja tiba. Aku suka berteman. Mengapa kita tidak minum bersama? Aku tidak tahu apakah kamu akan memberiku muka. Tuan Muda Ling tersenyum. Aku tidak punya teman di sini. Berteman dengan beberapa orang tidaklah buruk. Senang bertemu kalian semua. Namaku Qin Chuan, kata Qin Chuan sambil tersenyum sambil memelihara binatang jinaknya. Ling Yun, ketiganya. Gendut ini adalah Cezuang, ini Cujun, dan ini Wei Feng. Ling Yun memperkenalkan mereka pada Qin Chuan. Qin Chuan menyapa mereka satu per satu. Kemudian, mereka berlima duduk di restoran terdekat. Aku melihat kalian berempat bersama. Apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak akan mengganggumu, kan? Qin Chuan bertanya. Qin Chuan tahu bahwa orang-orang ini tidak sederhana karena mereka berempat berada di tingkat ke-9 dari peringkat surga. Selain itu, Tuan Muda Chau sangat takut pada mereka. Jadi, dia merasa status orang-orang ini di kota Zhongzu jelas tidak biasa. Tidak, kami awalnya akan bertarung dengan orang-orang dari keluarga Nakano. Siapa yang tahu bahwa mereka tidak bisa datang pada menit terakhir. Kami hanya akan minum. Sudah takdir kita bertemu, kata Ling Yun dengan sebuah senyuman. Kak, ini pertama kalinya saya kesini. Saya mau tanya tentang Force. Qin Chuan memikirkannya dan bertanya. Saudaraku, selama itu adalah kekuatan di kota Zhongzu, aku tahu itu. Tuan Muda Ling berkata dengan percaya diri. Istana Seratus Bunga, pernahkah kamu mendengarnya? Qin Chuan bertanya. Istana Seratus Bunga, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada gaya seperti itu kecuali sangat, sangat kecil. Ling Yun memikirkannya dan berkata. Qin Chuan memikirkan situasi saat itu. Istana Seratus Bunga ini seharusnya tidak kecil, dan Qin Chuan berpikir bahwa itu seharusnya berada di domain surga. Sekarang, tampaknya kemungkinan berada di domain surga tidak tinggi, dan bahkan mungkin berada di wilayah utara. Terima kasih, saudara. Sepertinya tidak seharusnya ada di sini. Qin Chuan tersenyum. Saudaraku, medan perang Zhongzu akan segera dimulai. Apakah kamu tertarik? Ling Yun memandang Qin Chuan dan tersenyum. Medan perang benua tengah. Qin Chuan hanya pernah bertarung di medan perang Changlan sebelumnya. Saat itu, dia gagal dan harus mundur. Kali ini, itu adalah medan perang benua tengah. Mata Qin Chuan cerah. Mungkin dia bisa berpartisipasi. Dengan kekuatannya saat ini, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Babi Sembilan Kehidupan berada pada tahap sempurna dari alam penghancur inti. Aku hanya di tingkat ke-7 kelas surga. Apakah kamu tidak takut aku akan menyeretmu ke bawah? Qin Chuan tertawa. Sejujurnya, awalnya kami berlima, tapi Cu Jun tidak bisa bergabung dengan kami. Aku hanya merasa kita ditakdirkan. Aku sangat ingin berteman denganmu, kata Ling Yun serius. Baiklah, kalau begitu aku akan berpartisipasi. Saudaraku, kamu harus memberitahuku tentang situasi di kota benua tengah, serta beberapa pengetahuan umum tentang medan perang benua tengah. Aku tidak mengerti apa-apa, jadi aku benar-benar buta. Kata Qin Chuan sambil tersenyum. Biarkan aku bicara denganmu. Suara tenang terdengar. Suaranya agak netral, tapi orang bisa mendengar bahwa itu adalah suara wanita yang sangat baik. Seorang gadis berpakaian preman berjalan mendekat. Dia memiliki sosok yang baik. Itu bukan jenis yang mempesona, tapi sangat lembut. Dia tidak terlalu montok, tapi dia memiliki lekuk tubuh yang tepat. Garis-garisnya juga sangat enak dipandang. Penampilannya hanya bisa dianggap di atas rata-rata, tidak memukau. Jika seseorang harus menunjukkan titik terang, itu adalah matanya. Murid ganda. Sepasang mata yang sangat indah. Murid ganda memberinya pesona yang tidak bisa diabaikan. Dia belum tua, tapi dia memberikan rasa stabilitas. Ternyata kecantikan pun bisa memiliki aura. Bahkan kecantikan bisa menarik orang. Di mata kincuan, gadis ini hampir tidak bisa dianggap cantik. Aura dari matanya terlalu kuat, yang menambah banyak persona padanya. Murid ganda adalah eksistensi legendaris yang bisa menjadi orang suci. Ini adalah pertama kalinya kincuan melihat seseorang dengan pupil ganda. Dia juga berada di tingkat ke-9 alam surga, selangkah lagi dari alam inti hancur. Meskipun dia tidak berada di ranah sateretkor, kemampuan tempurnya pasti sangat kuat. Murid ganda bisa dibandingkan dengan mata dewa emas. Mereka berada di peringkat atas mata dewa. Namun, mata dewa emas kincuan diperkuat oleh tubuh tiran yang luar biasa. Saudaraku, ini Lady Kingtong, dan dia adalah kincuan. Lingyun tersenyum. Kingtong memandang kincuan. Kamu tidak sederhana. Kincuan tertegun. Dia mengerti. Murid ganda pihak lain juga memiliki kemampuan magis. Secara alami, dia bisa melihat beberapa situasinya. Namun, dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa melihat. Benar-benar. Kincuan tersenyum. Lingyun, kamu telah mengambil harta karun. Di mana gadis cantikmu itu. Jika kamu bisa mengikatnya, keluargamu akan sangat diuntungkan. Kingtong tersenyum. Kincuan tertegun. Dia tidak berpikir gadis ini memiliki sisi seperti itu padanya. Karena nona Kingtong berkata demikian, sepertinya aku benar-benar harus memperkenalkan adik perempuanku kepadanya. Lingyun tersenyum. Aku juga punya adik perempuan, kata Cezuang. Lupakan gadis gemukmu itu. Kingtong tersenyum dan berkata. Nada suaranya tenang, membuat orang yang mendengarnya merasa nyaman. Kincuan, sebenarnya, alam surga tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Misalnya, apakah orang terkuat benar-benar berada di alam inti hancur? Ada orang di ranah satiretkor yang bisa mengalahkan Kings. Terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Apa yang kita tidak kekurangan adalah jenius. Kingtong memandang Kincuan. Kincuan mengangguk. Aku percaya itu. Kata-kata Lady Kingtong sejalan dengan pikiranku. Bukannya itu sejalan dengan pikiranmu. Hanya saja kemampuan bertarungmu kuat. Itu sebabnya kamu mempercayainya. Kingtong tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kingtong duduk di seberang Kincuan dan melanjutkan, medan pertempuran Central Plains tidak hanya di kota ini. Itu adalah seluruh Central Plains. Ada banyak kekuatan. Mereka dibagi menjadi tiga tingkatan, alam inti hancur, alam langit, dan alam bumi. Juga, hadiah kali ini tidak buruk. Saya mendengar bahwa tempat pertama akan mendapatkan pil penghancur langit dan hadiah misterius. Tempat kedua akan mendapatkan pelet obat yang dapat meningkatkan kultivasi dan fondasi seseorang. Anda dapat memilih apa yang Anda inginkan, atau Anda dapat memilih ramuan dan bahan yang berharga. Tempat ketiga juga akan mendapatkan pelet obat, senjata, dan baju besi. Kata Kingtong. Kincuan tidak peduli dengan pil penghancur langit. Dia memilikinya di tangannya. Dia bisa membuatnya selama dia memiliki semua bahan. Tapi bagi yang lain, itu berbeda. Itu pasti hadiah yang akan mereka perebutkan. Ada banyak kekuatan besar di Central Continent City, tapi kekuatan besar sebenarnya hanya nomor 20. Meskipun ada 8 kekuatan besar, 20 besar tidak jauh lebih lemah dari 8 kekuatan besar. Keluarga Ling, keluarga King, keluarga Che, keluarga Chu, dan keluarga Wei semuanya berada di 20 teratas, dan hanya keluarga Ling yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan besar. Kekuatan teratas di kota lain tidak bisa diremehkan, jadi ada banyak kekuatan yang berpartisipasi di medan perang Benua Tengah. Klan Ling bukanlah kediaman tuan kota. Rumah tuan kota adalah klan Yan. Oh, bukankah ini empat pelindung bunga di Central Plains? Suara mengejek terdengar. Sekelompok orang berjalan ke restoran. Yang memimpin adalah seorang pemuda. Dia memiliki ketampanan. Inilah yang dirasakan kincuan. Dia tampan seperti batu giok. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia berpakaian putih. Dia tampak percaya diri dan santai. Dia memiliki sedikit kemalasan. Ada seorang wanita muda di sampingnya. Dia sangat cantik. Dia jauh lebih cantik dari King Tong. Ekspresi Ling Yun jelek. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Pria muda yang memimpin adalah putra mansion tuan kota. Yan Yun 13. Bab 400. Yan Yun Sisan. Dia adalah kebanggaan para pemuda kota Benua Tengah. Latar belakangnya nomor satu, kultivasinya nomor satu, dan penampilannya juga nomor satu. Dia adalah pemimpin dari empat pangeran kota Benua Tengah. Wanita di sampingnya berasal dari keluarga terbesar kedua di kota Benua Tengah, Gong Mo, kecantikan nomor satu di kota Benua Tengah, dan mutiara keluarga Gong. Orang-orang sibuk Central State City memeringkat empat pemuda hebat, yang juga merupakan empat tuan muda. Karena ada empat tuan muda, ada juga empat wanita cantik. Tidak bisa hanya penampilan, kecantikan, temperamen, bakat, kultivasi, dan latar belakang keluarga. Nona muda keluarga Gong Gong Mo adalah kecantikan nomor satu yang tak terbantahkan di Central State City. Saat ini, Cezuang sedang menjelaskan banyak hal kepada Kincuan. Misalnya, Gong Mo adalah orang yang memberitahu Kincuan tentang hal ini. Tampaknya Cezuang juga menyukai nona muda keluarga Gong. Tapi memikirkannya, itu masuk akal. Semua orang menyukai kecantikan, tetapi apakah seseorang bisa memenangkannya atau tidak tergantung pada kemampuannya sendiri. Aura Gong Mo kuat, dan penampilannya sebanding dengan Beisueyi dan Yuan Su. Tapi di mata Kincuan, dia sedikit kurang dibandingkan dengan Cu Si, King Su, dan Tan Tai Huang Ching. Dia cantik, tapi sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Yan Yun Si San. Tapi dia tidak tahu apakah Yan Yun Si San telah memenangkannya. Orang yang berbicara sebelumnya bukanlah Yan Yun Si San, melainkan seorang pemuda di sampingnya. Dia juga berasal dari salah satu dari delapan keluarga besar, keluarga Luo. Nama pemuda itu adalah Luo Ming Ming, nama yang sangat lucu. Tapi pemuda ini sama sekali tidak terlihat manis. Dia sangat kurus dan jelek. Kepalanya lebih pendek dari rata-rata orang, dan dia sangat kurus sehingga selain tulang, hanya ada kulit. Matanya berbentuk segitiga, tetapi sangat kecil dan sangat cerah. Mereka memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Hidungnya sangat besar, dan mulutnya juga sangat besar. Giginya sangat rapi dan sangat putih, terutama Ai Keqing. Saat ini, dia memandang Ling Yun dan yang lainnya dengan jijik. Akhirnya, matanya tertuju pada King Tong, dan matanya berkilat karena tergila-gila dan keserakahan. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan hanya menatapnya, dia bahkan bisa ngiler. Hem, ada satu lagi. Mungkinkah empat pelindung bunga akan menjadi pelindung lima bunga? Aku ingin tahu apakah lima pelindung bunga bisa mengalahkanku. Luo Ming Ming memandang Kincuan. Kincuan tidak menyukai pria ini. Dia tidak membeda-bedakan penampilan siapapun. Itu bawaan, tapi tindakannya bisa dikendalikan. Kakak C, apakah orang ini sangat kuat? Kincuan bertanya pada C. Zhuang. Momo ngomong, aku malu. Orang ini memupuk Dao of Assassins. Selain itu, dia telah memahami keinginan dua pembunuh. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, kata C. Zhuang dengan malu. Sepertinya mereka berempat bersama-sama tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Sepertinya itu benar. Mereka semua berada di tingkat ke-9 dari kelas surga. Tapi sekarang, celah di antara mereka bisa terlihat. Satu lawan empat adalah seorang jenius. Ling Yun dan yang lainnya pasti bisa dianggap jenius. Kincuan juga menganggap situasi ini menarik. Meskipun orang ini menyebalkan, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Memikirkannya, itu masuk akal. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan poin, bagaimana dia bisa bergabung dengan tim Swallow Cloud 13? Dengan kata lain, kekuatan Swallow Cloud 13 bahkan lebih mengerikan. King Tong bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menyesap tehnya dengan tenang, sesekali melirik Kincuan. Kincuan juga sangat tenang. Dia memandang King Tong dan bertanya, kapan Medan Perang Central Plains akan dimulai. Ada dua hari lagi. Itu akan dimulai pada hari ketiga, kata King Tong. Aku lupa. Kalian masih harus berpartisipasi di Medan Perang Central Plains. Aku akan melepaskanmu hari ini. Aku akan menghajarmu saat kamu berada di Medan Perang, kata Luo Mingming sambil tersenyum. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Pihak lain berharap mereka tidak akan bisa menahan diri. Dengan begitu, dia akan bisa mengalahkan mereka lagi. Namun, tampaknya Ling Yun dan yang lainnya adalah pengecut. Itu termasuk Kincuan. Dari awal hingga akhir, Swallow Cloud 13 tidak mengatakan apapun. Kemudian, mereka menemukan tempat di dekat jendela dan duduk. Tuan Muda 13, Medan Perang Central Plains kali ini tidak akan mudah, kata seorang pria muda berpenampilan lembut yang memegang kipas. Maksudmu Duan Muyu, Swallow Cloud 13 mengerutkan kening. Iya, rumor mengatakan bahwa dia sudah memasuki tahap inti patah. Ketika dia berada di tahap langit, dia sudah menjadi bakat yang tiada taraf. Sekarang, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap, kata pemuda itu. Tidak masalah, Duan Muyu memang tidak buruk. Namun, dia tidak bisa mengancam kita. Aku mengkhawatirkan Long Mengmeng, Swallow Cloud 13 mengerutkan kening. Seseorang yang bisa membuat Swallow Cloud 13 khawatir pastilah keberadaan yang menakutkan. Long Mengmeng, putri kecil dari keluarga panjang. Seorang penjinak binatang yang lahir alami. Bukankah dia baru berusia 18 tahun-tahun ini? Pria muda itu menatap Swallow Cloud 13 dengan ekspresi bingung. Usia 18 tahun sudah merepotkan. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa dia menjinakkan monster panggung broken core belum lama ini. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Kata Swallow Cloud 13. Pria muda itu tertegun. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Seekor monster di tahap broken core. Pada tahap yang sama, binatang buas akan sedikit lebih kuat dari manusia. Bahkan, beberapa binatang akan jauh lebih kuat. Ini tergantung pada garis keturunan seseorang. Kincuan bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tanpa disadari, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa jenius muda di lingkaran ini. Namun, dia juga tahu bahwa tim Ling Yun tidak lemah atau kuat. Itu terutama karena keberadaan King Tong. Tanpa King Tong, kekuatan tempur seluruh tim akan berkurang setengahnya. Kincuan tinggal di restoran ini. Dia menolak undangan Ling Yun dan yang lainnya. Di malam hari, Kincuan duduk sendirian di atap. Bulan terang di langit sangat cerah. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan Cu Si dan King Su. Dia tidak tahu di mana dia berada. Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Dia memegang sebotol anggur dan minum. Di sebelahnya, babi sembilan kehidupan juga memegang sebotol anggur. Itu minum dengan gembira. Kincuan terdiam. Makhluk kecil ini bisa makan dan minum apa saja. Ketika tidak ada hubungannya, itu hanya akan tidur. Itu selalu dalam posisi yang sama, dengan empat kakinya di langit. Itu sangat indah. Seekor anak babi bisa digambarkan cantik, dan itu sangat cantik. Dia harus menemukan Su He, Cu Si, dan King Su. Dia harus mengikuti takdir permaisu Rikian. Dia tidak tahu ke mana dia pergi, dan dia harus memilih bintang. Tiba-tiba, Kincuan merasakan bahaya. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berdiri di atap tidak jauh dari sana. Dia adalah wanita yang sangat, sangat cantik. Nyanyian api. Saat ini, dia menatap Kincuan dengan tenang. Dia melompat dan mendarat di atap gedung Kincuan. Dia telah menerobos. Panggung inti patah. Mungkinkah dia tidak sabar untuk membunuhnya? Apakah dia Song of Flames atau Cloud Shadow? Atau apakah dia peri api sekarang? Kincuan tidak tahu bagaimana membujuknya. Tidak peduli apa, kematian ayahnya ada hubungannya dengan dia. Namun, jika dia harus melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Dia akan mendapatkan kembali apa yang telah diderita ayahnya dengan bunga. Terima kasih.